Wapres berikan ujangan jelang pemilu 2024 Pertumbuhan ekonomi RI jadi salah satu yang tertinggi di dunia Kepala Staf Angkatan Darat tegaskan siap kawal pemilu 2024 Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan Gilas Nusantara Siang edisi Selasa 6 Februari bersama saya Rina Anggra ini Inilah 3 informasi terhangat yang telah kami kemas untuk Anda Pemirsa Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan agar seluruh pihak dapat menjaga keamanan, kedamaian, serta kegembiraan pemilu 2024 Wapres juga berharap agar masyarakat dapat menerima hasil pemilu mendatang Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh pihak mulai dari penyelenggara, kontestan maupun masyarakat Untuk menjaga pemilu 2024 agar berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan Wapres berpesan kepada kandidat calon presiden dan calon wakil presiden Untuk merangkul semua pihak jika memenangkan pemilihan presiden kelak Sedangkan kepada masyarakat, Wapres meminta agar menerima apapun hasil pemilu Mengenai sosok yang terpilih untuk memimpin Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat melakukan kunjungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin 5 Februari Siapapun nanti yang unggul, ya tentu harus bisa diterima Dan kepada yang menang, harus merangkul semua pihak Dia harus menjadi presiden dari seluruh rakyat Indonesia Sementara soal terciptanya polarisasi politik dalam pemilu Menurut Wapres, hal itu merupakan sesuatu yang wajar Namun dengan catatan, tidak menciptakan konflik perpecahan yang berkelanjutan Tim kantor Brit Antara mewartakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Menyebut, ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh 5,05% dibanding tahun 2022 Angka tersebut tercatat jadi salah satu yang tertinggi di dunia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Di Jakarta, Senin 5 Februari mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 Berada di angka 5,05% year on year Meski terbilang melambat dibandingkan tahun sebelumnya Yang berada di angka 5,31% year on year Erlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di dunia Jelasnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain Seperti Singapura yang berada di angka 1,2% Korea Selatan 1,36% Bahkan Amerika Serikat di angka 1,4% Selain itu, Indonesia juga berhasil menahan inflasi di angka 2,61% Trend pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pun diprediksi akan terus terjaga hingga 2025 Itu berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai dengan tahun 2025 Seperti IMF masih memprediksi kita di angka 5% Kemudian World Bank antara 4,9% sampai dengan 5% Dan OECD di angka 5,2% Jauh di atas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia Erlangga mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi Kemudian dari lapangan usaha, sektor yang paling tumbuh tinggi adalah transportasi dan pergudangan Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, Erlangga mengatakan Pemerintah melakukan berbagai strategi seperti menjaga stabilitas makro, perbaikan iklim investasi, pengendalian harga hingga peningkatan ekspor Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, kantor berita antara mewartakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak Menekankan seluruh jajaran TNI siap mengawal jalannya Pesta Demokrasi 2024 Masyarakat pun diminta agar melapor apabila menemukan indikasi ketidaknetralan oleh anggota TNI Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak melakukan kunjungan ke Provinsi Maluku Utara pada Senin 5 Februari Setelah tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate, ia langsung mengunjungi ke Daton Kesultanan Ternate Dan bersilaturahmi dengan Sultan Ternate Hidayatullah Syah bersama perangkat adat kesultanan Kasat Maruli datang bersama istri didampingi Kepala Pangkos Radmaijen Muhammad Saleh Mustafa dan Pangdam 16 Patimura Dalam kesempatan itu, Kasat dianugrahi Sultan Ternate sebagai Kapita Ahi Besi Malamo Atau Panglima Besar Perang Terkuat di jajaran Kesultanan Ternate Usai menerima anugrah tersebut, Maruli Siman Juntak menyampaikan rasa bangga Atas kehormatan yang diterima dari Kesultanan Ternate Pada kesempatan itu, Kasat juga menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media Tentang netralitas yang dijalani oleh TNI Angkatan Darat pada pemilu 2024 Bahkan ia meminta masyarakat melapor jika menemukan ketidak netralan bahkan intimidasi dari anggota TNI Kalau misalnya masyarakat ada melihat hal-hal yang menunjukkan ketidak netralan, adalah abis sampai intimidasi Itu silahkan aja untuk dilaporkan Saya kira sekarang mudah loh, tinggal jepret begini aja udah jadi modal untuk laporan Kita lebih takut medsus malah sekarang ini Jadi ya itulah, mudah-mudahan kita bisa menjaga pemilu ini dengan damai Kasat menambahkan, jika aparat khususnya dari Matra Darat melakukan intimidasi Maka segera laporkan lokasi dan serahkan bukti agar proses aduan bisa segera dijalankan Ia menekankan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat siap mengawal Pesta Demokrasi 5 tahunan ini berjalan dengan aman, damai, dan lancar Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan Pemirsa informasi tersebut menjadi penutup kilas Nusantara siang ini Kami akan kembali hadir dengan 3 informasi lainnya malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda dapat terus memperbarui informasi lainnya melalui laman antaranyus.com, kanal Youtube Antara TV Indonesia, serta sosial media Antara TV Sampai jumpa